Yo, when Ronin, when Ronin Ronin phase atau stack 1 udah rilis kemarin Jadi, sementara yang udah pindah ke Ronin Itu cuma LAN sama item LAN Tapi apa yang bisa kita harapkan nanti di stack 2 Kita coba bahas di video kali ini Pertama-tama, apa itu Ronin? Ronin ini adalah sidechain ethereum yang dikhususkan untuk aksi infinity universe Jadi kayak ethereum, tapi khusus buat mereka-mereka yang main aksi infinity Jadi kayak wallet, terus transaction explorer, terus gas fee Itu juga sama, persis kayak ethereum nanti Cuman ini, Ronin Terus nanti, apa kelebihan-kelebihan yang ada di Ronin? Yang paling utama adalah gas fee Jadi saat ini, gas fee ethereum sendiri tingginya tidak keadubaruan Dan itu bikin semua kegiatan yang ada di aksi infinity ini tersendak Dari jual beli aksi Jual atau beli itu bisa lebih mahal gas fee-nya daripada si aksi ini sendiri Kita mau menjual itu bingung Karena itu tadi Kepotong dari gas fee Gas fee-nya lebih tinggi daripada keuntungan yang kita dapatkan dari menjual Yang beli juga gitu Kita beli dengan harga murah Tapi gas fee-nya lebih tinggi daripada harga aksi-nya sendiri Lalu claiming SLP Karena di ethereum Kita dikenai gas fee juga untuk claiming SLP ini Jadi kalau belum di-claim SLP-nya ini kan belum bisa diapa-apain Belum bisa ditransaksikan Belum bisa dijual Diem di inventory kita di dalam game aja Yang satu lagi, breeding Ini sebelum gas fee-nya tinggi aja Breeding ini terhitung Paling mahal transaksinya Nah ini ada hubungannya juga sama harga SLP yang murah Kenapa? SLP kan model token-nya kan ERC20 Jadi sama kayak bitcoin atau ethereum itu sendiri Ketika ada yang beli di exchange harganya naik Ketika ada yang jual di exchange harganya turun Kenapa harga SLP ini turun Atau stagnan di angka 200-300 rupiah Itu karena yang beli SLP ini gak ada Kenapa gak ada yang beli? Karena biaya breeding ini mahal Dan biasanya orang-orang yang beli SLP ini adalah orang-orang yang breeding Banyak Jadi mereka menunda peternakan mereka Akhirnya gak ada yang beli Dan kebanyakan Cuman orang jual Atau farmer-farmer kayak Pelayer seperti kita ini Jual SLP di exchange itu Jadi itu Dan itu karena gas mahal ini Nanti setelah ronin Semua masalah gas fee ini hilang Karena ronin ini adalah sidechain Jadi kita tidak lagi dibebankan Sejumlah ethereum Untuk melakukan transaksi Jadi gak perlu punya ethereum Untuk melakukan transaksi di ronin Jadi nanti itu ada namanya ron Model kayak eth di ethereum Dan ini gunanya untuk Melakukan transaksi Atau kita bayar gas fee ini pakai ron Dan untuk saat ini Ini ada gratis 100 kali transaksi Kita coba langsung aja demo Dijual atau beli land Setelah ini Oke Kita bakal tunjukin gimana Ronin wallet ini bekerja Jadi ini kita udah Jadi ini aku udah login di Di akunku Terus langsung ke land itemku Ini owner nya Punya aku Jadi kemarin aku nyoba jual Item ini Seharga 0,01 Kita coba cancel Kalau aksi kan Kalau cancel atau submit listing Itu bakal muncul Pop up dari metamask Jadi konfirmasi dari wallet metamask Nah ini kalau di roundin Bakal muncul Pop up nya pop up ronin Kalau sebelumnya Land kan Cuman Membutuhkan Password dari akun tersebut Terus transaksinya langsung Dilanjutkan Tapi kalau ronin ini Udah ada Wallet nya Jadi muncul Transaksi Pop up transaksi Ini ada gratisan 99 kali Ini datanya ini Cancel auction Unit id nya apa Sama Sama kayak metamask Jadi setelah itu kita Tinggal pencet send Transaksinya sudah disubmit Kita bisa cek disini Atau Lihat Di wallet roundin Sini Activity Ini Masih pending Kita bisa lihat Cek Sama kayak ether scan Kita bisa Cek Block Explorer Setelah yang Kayaknya bukan ini Oh ini Sudah sukses Jadi transaksi Kita sudah Sukses Oh ini Salah Klik Kayaknya Ini Transaction Has nya Kita lihat Disini Sudah sukses Konfirmasinya Konfirmasinya 9 blok Time stamp nya 29 detik yang lalu Sama prinsis Kayak Ethereum Jadi Semua rincian ada Kita bisa explore Transaksinya Terus kita Cek Langsung Padahal kita Apakah sudah Tidak Dilisting Kita refresh Nah ini Sudah tidak terjual lagi Kita coba Sell lagi deh Command 01 Command 01 Nanti muncul lagi Transaksi Dari Ronin nya Pop up nya Tinggal Send Masih pending Harusnya Sudah sukses Jadi Hitungannya Detik Lebih cepat Terus Biaya nya Bukan pakai TH lagi Tapi pakai Ron ini Gimana nanti Bisa dapetin Ron nya Gimana Masih Belum ada Rincian Soal itu Oke Yang pasti Setiap transaksinya Nantinya Pakai Ronin Nah Kayak gitu Cepat Mudah Dan Murah Jadi Sementara ini Cuman Stack 1 Yang sudah Berjalan Rincian nya Disini Kelihatan Land Dan item nya Pindah Ke Ronin Terus Kita juga Sudah Cek Marketplace Sudah Sudah Jalan Untuk land sama item nya Terus Currency Currency nya yang dipakai Sementara masih ethereum juga Jadi kita perlu ethereum ini Bukan untuk Membayar gas fee Tapi Untuk Membayar Sebagai mata uang Jadi Bayar beli land itu Pakai ethereum Atau nanti bakal ada Currency-currency yang lain USD mungkin Cuman Nanti Nah Ini yang belum kan Stack 2 Dan kita masih Nunggu-nunggu Di stack 2 Ini rincian nya Ada aksi Nanti aksi transfer ke Ronin Terus breeding juga Di Aktifkan di Ronin Terus Token claiming Di Ronin Jadi claim SLP Atau HD arena Itu bisa di claim langsung Di Ronin Tapi nanti masuknya Ke wallet Ronin kita Terus ini ada tambahan Stacking AXS Jadi kemungkinan besar Token AXS SS airdrop yang dulu itu Mungkin Bakal Dikasih Waktu Stage 2 Ronin ini Ini Diagram Sebelum Ronin Jadi ini ada SLP Dan aksi Ini ada di Ronin Terus Lan Sama Item lan Ini ada di Loom network Sagen Ini dulu AXS ini Maka Loom network Sagen Cuman Kurang berhasil Jadi mereka bikin sendiri Ronin itu Ini Diagram setelah Kita pake Ronin Sagen Jadi semua NFT Atau semua Aset kita Aksi Lan Item Token Kayak AXS Sama SLP Nanti Semuanya di Ronin Jadi itu menjawab Claiming SLP Itu langsung Di Ronin Kayak gini Tampilnya kayak gini Nanti apakah Bisa dijual SLP nya Ini Nanti ada satu Mekanisme Gimana Kita Ngirim Si SLP ini Ke Ethereum Jadi setelah di Ethereum Baru bisa Diexchangekan Baru bisa dijual Belikan di Exchange Uniswap Atau Exchange Lokang Seperti Toko Crypto Gimana mekanismenya Kita masih Belum tau Cuma yang pasti Nanti Bisa di Transfer kembali Ke Ethereum Atau nanti Mungkin Bisa langsung Ke Sidechain yang lain Tapi Masih Nanti Dan masih mungkin Terus tadi kan Ada Migrasi aksi Dari Ethereum Ke Ronin Terus gimana nih Gimana caranya Kita Migrasinya Gimana cara kita Migrasiin Aksi ini Ke Ronin Satu-satu Atau Secara bandel Atau gimana Ini Dikutip Dari Ama Soal Ronin Ini ada Percakapan Dari Odin Sama Trum CEO Dari SkyMavis Ada Ada banyak Pertanyaan sih Pertanyaan-jawaban Terus ini Yang Berhubungan Soal Perpindahan Aksi Ke Ronin Ini Si Odin Nanya Apa Nanti kita Bayar gas Untuk Pindah Ke Ronin Itu kan Ada Yang punya Seribu Aksi Ada yang punya Tiga ribu Aksi Gimana ini Ngirimnya Sedangkan Keadaan Ethereum Gasnya Lagi Kayak gini Gak bisa Dibayangin Berapa Habisnya Untuk Pindah Ke Ronin Tapi Jawaban Dari Si Trum Ini Berangnya Gak Bakal Ada Gas V Untuk Mengirimkan Tanda Kutip Aksi Ke Ronin Nanti Kita Atau Aksi Akan Melakukan Hardfog Dan Memigrasi Smart Kontak Yang ada Di Ethereum Serta Data-datanya Seperti Aksi Kita Berapa Terus Jumlahnya Beberapa Intinya Semua data Soal Aksi Infinity Nanti Akan Langsung Di Hardfog Ke Ronin Jadi Hardfog Ini Gimana Jadi Nanti Itu Di Satu Titik Mereka Akan Ngambil Snapshot Semua Aksis Atau Semua Data Itu Terus Nanti Dibuat Ulang Atau Diminting Ulang Di Ronin Kalau Masih Bingung Aku Coba Jelasin Pake Grafis Jadi Sebelumnya Ada Dua Blockchain Ini Ada Di sebelah Kiri Ada Ethereum Di kanan Ada Ronin Aksi Sekarang Adi Di Ethereum Nanti Itu Mekanismenya Tidak 100% Kayak Gini Cuman Kalau Diraba Harusnya Kayak Gini Jadi Ketika Nanti Ada Tombol Migrasi Atau Di Satu Titik Snapshot Tadi Jadi Begitu Diklik Migrate Nanti Semua Data Soal Aksi Bakal Disimpen Jadi Bakal Dicatat Snapshot Bakal Dicatat Terus Setelah Semua Data Yang Disimpen Tadi Bakal Dibuat Ulang Di Blockchain Ronin Nanti Nanti Bakal Ada Dua Aksi Yang Sama Satu Di Blockchain Ethereum Yang Satu Bakal Ada Ronin Jadi Kamu Bakal Semisal Lu punya Satu Jadi Sekarang Punya Dua Tapi Yang Satu Di Ethereum Satu Di Ronin Dua Duanya Bakal Ada Selamanya Yang Diretrum Tidak Ilang Terus Muncul Baru Yang Di Ronin Tapi Aksi Yang Ada Di Ethereum Nanti Gak Bisa Dipakai Atau Gak Bisa Berinteraksi Dengan Gap Aksi Infinity Ini Jadi Aksi Infinity Universe Cuman Makai Blockchain Ronin Kedepannya Jadi Kita Gak Perlu Bayar Gas fee Untuk Migrasi Tenang Saja Semuanya Langsung Tinggal Klik Migrasi Terus Di Copy Paste Muncul Di Ronin Terus Kita Maka Ronin Metamask Gimana Di Uninstall Atau Gimana Disimpan Aja Tadi Kan Ada Judul Dari Minda Ngirim SLP Ini Ke Metrium Mungkin Masih Terpakai Untuk Itu Terus Kedepan Juga Aku Pernah Baca Di Chat Di Chat Discord Bakal Ada Model Uniswap Di Ronin Nanti Tapi Kan Metrium Tetap Perlu Dikeluarkan Dari Ronin Kalau Mau Kita Cairkan Ke Rupiah Intinya Seperti Itu Kalau Kalian Punya Line Atau Item Segera Dipindahkan Kita Juga Udah Bahas Gimana Cara Mindah Gimana Cara Bikin Walid Ronin Di Video Sebelumnya Sekian Dulu Dari Papu Yu Wen Ronin Dari E Dari